Perancis bertandang ke markas Belanda dalam lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024 di grup B. Perancis bertandang ke markas Belanda dalam lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024 di grup B. Belanda versus Perancis ini berlangsung di Johan Krugiv Arena pada Sabtu Dinihari, 14 Oktober 2024. Tim tamu memimpin 0-1 di babak pertama lewat Kylian Mbappe. Belanda sempat membobol gawang Perancis di menit ke-55 lewat Daniel Malen, namun gol itu dianulir wasit karena Nathan Ake berada dalam posisi offside sebelum melepaskan umpan ke Daniel Malen. Mbappe kemudian mencetak beres di babak kedua, dan membawa Perancis unggul 0-2. Belanda baru berhasil memperkecil kekalahan menjadi 1-2 di menit ke-83 lewat gol Kualains G. Hartman. Hingga babak kedua berakhir, tidak ada penambahan gol, dan membawa Perancis unggul 1-2. Hasil ini membuat Perancis makin mantap di puncak klasemen grup B, dengan 18 poin, dari 6 laga, dan Belanda turun ke posisi ketiga, dengan 9 poin, dari 5 pertandingan. Perancis juga memastikan diri melangkah ke piala Eropa 2024, yang akan berlangsung di Jerman. Sementara Belanda, masih harus berjuang untuk bersaing dengan Yunani, yang kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B, setelah mengalahkan Irlandia 2-0. Berikut klasemen sementara grup B, kualifikasi piala Eropa 2024. Di posisi pertama, Perancis, dengan 18 poin. Posisi kedua, Yunani, dengan 12 poin. Di posisi ketiga, Belanda, dengan 9 poin. Di posisi keempat, Irlandia, dengan 3 poin. Dan di posisi kelima, ada Gibraltar, yang tanpa poin. Terima kasih telah menonton!